selamat menikmati yang satu ukurannya H1 dan yang satu lagi H3 langsung saja saya akan menggantinya ini adalah kedua bola lampunya jadi hampir sama jadi masing-masing ini angle tapi perbedaannya di sini di tempatnya ini atau pangkonnya langsung saja saya pasang untuk yang H1 cara mengancingnya adalah seperti ini jadi ini kawat kancingannya cukup ditekan dan digeser sedikit ini sudah cukup saya teruskan dengan pemasangan kabelnya ini untuk yang positif ini adalah yang merah yang di tengah dan yang kuning ini untuk negatif di samping bola lampunya seperti ini dan saya teruskan dengan untuk lampu yang H3 terima kasih hampir sama cara mengancingnya ini kawatnya ini dan untuk kabelnya yang putih adalah yang positif yang hitam ini negatif berada di samping dari bola lampunya tinggal menutupnya yang berada di samping bola lampunya untuk penutup ini disini ada tanda panah jadi tanda panahnya ini harus berada di atas nah seperti ini ini disini ada tanda panahnya jadi begitulah cara pemasangan bola lampu pada lampu yang biasa dikenal dengan mata kucing ini ini lampu untuk Mitsubishi Fuso build up jadi memang tidak semua Fuso build up pakai lampu model ini lampu mata kucing tapi di sebagian atau di beberapa truk atau kendaraan Mitsubishi Fuso build up pakai lampu yang seperti ini atau lampu mata kucing terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh